Setelah melewati berbagai rintangan, akhirnya aku dan Kak Febri tiba juga di Dusun 5 UTT. Dusun ini dihuni sekitar 150 kepala keluarga. Hari ini aku bersama Kak Febri mendatangi sebuah dusun yang terisolir. Dusun 5 UTT, Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah. Satu-satunya akses menuju ke sana adalah dengan menyeberangi sungai. Nyong, Nyong! Nyong! Bisa tolong ke sini kok ajak itu teman-teman, betapa ada bawa banyak barang di atas. Tolong langgar kali. Kenapa? Bisa tolong ke sini bantu bawa barang. Oh! Sebagai dusun terisolir, sarana kesehatan di sana masih minim. Karena itu kami membawa barang-barang bantuan untuk dusun tersebut. Iya nih Bapak-Bapak, ini ada barang-barang bantuan dari Puskesmas untuk posyandu di seberang. Jadi nanti kita minta tolong, mungkin kalau kursi bisa satu orang. Mari, mari, mari. Oh, sekalian mungkin kurang orangnya ya. Dan musun yang kami tuju itu posyandunya terletak harus menyeberangi sungai. Jadi ketika kondisi sedang tidak banjir, kurang lebih airnya hanya setinggi petis. Namun ketika kunjungan kami, kami datang, sebelum malam sebelumnya hujan cukup lebat. Sehingga orang sekitar menyebutnya banjir-banjir tipis. Jadi kurang lebih sekitar sampai pangkal paha. Dan kali itu harus kita lewati sambil membawa barang-barang tersebut hingga ke dusun yang seberang. Dengan bantuan beberapa warga dusun, aku dan Kak Febri memberanikan diri untuk menyeberangi sungai. Meski tidak terlalu dalam, batu-batu kali di dasar sungai bisa membahayakan. Apalagi arus sungai sedang deras. Ketika menyeberangi sungai, di tengah-tengah perjalanan karena arus yang deras, sepatu saya terhanyut. Sepatu saya terhanyut dan itu cukup membuyarkan konsentrasi saya untuk sesaat. Namun mau tidak mau saya harus menyelesaikan perjalanan hingga selesai. Akhirnya dengan pakaian yang basah, tanpa alas kaki, Modilemo saya harus melanjutkan perjalanan. Bawa barang-barang tersebut ke posyandu, melewati jalan yang berlumpur. Bawa barang-barang tersebut keadaan hingga selesai. Kotoran sapi juga, semuanya harus dilewati dengan membawa barang-barang tersebut. Sehingga berakhirnya sampai di posyandu yang dituju. Setelah melewati berbagai rintangan, akhirnya aku dan Kak Febri tiba juga di dusun 5 UTT. Dusun ini dihuni sekitar 150 kepala keluarga. Sebagian besar bertani dan berkebun. Beruntung, kedatanganku ke sini bertepatan dengan pelaksanaan posyandu, sehingga banyak warga yang datang. Iya, Mak. Ini kebetulan jadi ada timbangan, ada kursi, ada obat-obatan dari pusat masalus untuk posyandu di sini, Mak. Iya, kebetulan ini lagi berkumpul ya? Iya, ini ada acara posyandu. Oh, timbang ya? Iya. Saya melihat sendiri kondisi posyandu tersebut. Jadi memang belum ada bangunan tersendiri, masih menumpang di rumah warga. Kemudian untuk peralatan meja, kursi, juga masih pinjam-pinjam dari warga sekitar. Dan untuk timbangannya juga hanya ada timbangan gantung. Jadi walaupun anak tersebut sudah bisa berdiri, tetap untuk timbang urat badan harus digantung. Selamat siang semuanya! Selamat siang! Perkenalkan, Betta, Dr. Niken. Ini Kak Feby, ini Bu Afliana. Ini siang ini, tadi sekalian Betta mau sampaikan ke mama-mama, tadi ada sumbangan timbangan sama kursi dari puskes mas ya. Jadi semoga bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, terus ini mumpung kumpul banyak nih, banyak anak-anak kecil juga. Sekalian, Betta, mau survei siapa di sini yang anaknya lebih dari dua? Saya mendapatnya ada seorang ibu yang dia memiliki anak banyak, bahkan sampai delapan. Alasan dia tidak memakai KB karena belum mengetahui dengan baik KB tersebut. Selain itu juga ada seorang ibu yang dia mengaku menggunakan KB alami, dan ketika saya tanya lebih lanjut bagaimana KB alami, itu cukup membuat warga-warga di sekitar yang mendengar ikut heboh juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.